Hai narasi people, pandemi COVID-19 ini sudah menginfeksi ratusan ribu orang di dunia dan juga ada ribuan orang yang meninggal dunia karenanya tapi banyak juga yang sudah sembuh dari infeksi virus corona ini hari ini saya akan ngobrol-ngobrol secara online bersama teman saya yang merupakan dokter spesialis paru, dokter Hariyuki Dewi Faisal yang mau bercerita ke kita bagaimana sih penanganan para pasien dengan infeksi corona ini di Indonesia yuk kita ikutin Hai Yuki Hai, halo Apa kabar? Baik juga, alhamdulillah Ini lagi di rumah sakit ya? Iya Jadi nih, aku tuh sehari ini pengen banget ngobrol-ngobrol supaya narasi people tuh juga tahu gimana sih dokter-dokter spesialis paru terutama di Indonesia nanganin kasus infeksi virus corona gimana? Mungkin dari awal biasanya gimana sih kalau misalnya ada kecurigaan nih ada suspek pasien dengan infeksi corona biasanya tahap-tahap pemeriksaannya apa aja sih, Ki? Nah, jadi untuk pemeriksaan kalau di Sulianti itu kalau ada pasien datang kita screening dulu dia masuk kriteria ODP atau kriteria PDP kalau dia masuk kriteria PDP tapi ringan itu kita anjurkan untuk isolasi diri di rumah karena rumah sakit kan terbatas ruang isolasinya dan nggak semua rumah sakit mau nerima pasien COVID-19 Nah, jadi biasanya yang dengan gangguan nafas atau penemunian berat itu yang kita rawat Tindakan awal kalau misalnya dia udah positif dan ternyata perlu dirawat biasanya gimana tuh Ki? Karena ini virus baru ya kita belum ada obatnya jadi kita memakai obat-obatan yang sudah ada belum tentu obat-obatan yang sudah ada ini efektif sebenarnya kan? Nah, lalu seperti yang kita tahu kalau stifat virus itu kan sebenarnya dia self-limiting disease ya atau mati sendiri berarti kan daya tahan tubuh kita harus bagus Nah, jadi kalau pasien yang dirawat itu tergantung kasus tapi biasanya kita kasih antivirus yang ada terus kita kasih vitamin-vitamin dia yang dari infus gitu vitamin yang dari infus pokoknya masuk ke pembuluh darah sama tetap kita kasih antibiotik kenapa? karena virus ini sering banyak mis-infection jadi nyakut dengan infeksi bakteri gitu, jadi tetap kita kasih antibiotik jadi kalau untuk infeksi berat dia kita bisa menggunakan pemakaian klorofin karena di beberapa kasus itu berhasil nah, cuman kita harus pertimbangkan lagi segala risikonya karena obat ini efek sampingnya banyak klorofin ini berarti bukan buat pencegahan ya? oh, bukan kan buat pencegahan ini pun juga gak selalu dipakai di setiap kasus infeksi corona jadi bener-bener dipilih yang berat-berat aja gitu ya Ki ya? iya oke, oke karena dia efek sampingnya tuh ke jantung dan ada efek samping ke mata juga ya? bisa kalau yang alergi bisa bikin alergi obat di kulitnya sekarang boleh gak Ki diceritain kondisinya kayak apa sih ruang isolasi itu Ki? untuk masuk ke sana kita harus dengan alat perlindung diri obat kalau misalkan kita udah masuk ke sana mau masuk ke pasien yang lain itu alat perlindung dirinya harus dibuka semua kita ganti baru semua gitu jadi satu ruangan, satu tempat tidur kamar mandi dalam ya terus ada TV dan ruang isolasi di Sulianti ini yang bertekanan negatif kalau bertekanan negatif itu kita kayak vakum gitu ya jadi apa yang udah di dalam itu gak keluar ruangan nah terus nanti semua yang ada di dalam ini kan pasti akan keluar juga gak mungkin dia bersimpulasi di dalam kan akan keluarnya itu sudah terfilter meyakinkan supaya virusnya gak menyebar kemana-mana gitu ya Ki ya? ada pasien yang setelah dirawat dinyatakan sembuh nih dari infeksi corona sebenarnya ada anjuran recovery-nya tuh kayak apa gak sih? ya itu kita harus jaga daya tahan tubuh tuh dengan makan 3 kali sehari tidur cukup tuh minimal 6 jam sering-sering cuci tangan gitu jemur-jemur, sinar matahari itu juga bagus oke oke jadi sebenarnya sih anjurannya tetap sama ya kayak kita-kita yang belum terinfeksi jadi tetap jaga kesehatan jaga kebersihan jaga jarak gitu-gitu tetap ya hindari keramaian sama di rumah aja oke oke selama ini kan Uki nanganin pasien langsung nih ada cerita yang kayaknya berkesan banget gak sih? jadi ya kan pasien-pasien ini dengan keunikan-keunikan sendiri ya jadi ada yang ngerti dong saya ini kan harus kena sinar matahari jadi saya harus dikeluarin dong terus kita bingung kan kan saat itu dia posisinya lagi disolat iya, iya, iya itu kan harus dikasih pekerjaan ya banyak yang kayak dong saya udah sekian hari kok saya gak keluar-keluar gitu ibaratnya ruangan itu gak ada apa-apa gak ada siapa-siapa dia gak bisa ketemu siapa-siapa gak boleh dikubungin juga gitu mungkin di dalam hatinya ada depresi ya sebenarnya ya jadi dokter, perawat biasanya yang masuk tuh kasih motivasi gitu karena ya gimana pun daya tahan tubuh kan turun kalau kita stres kan ya betul, betul ini sebenarnya juga harus jadi motivasi buat narasi people sih supaya ya bener-bener jaga kesehatan dari sekarang dan sebisa mungkin di rumah aja supaya gak perlu sampai dirawat di ruang isolasi ya kan Ki ya gitu Uki sendiri ngapain aja gitu untuk menjaga kesehatan fisik dan mental dan mungkin juga bisa jadi saran buat temen-temen dokter yang lain gitu sebagai tenaga kesehatan ya ini kan kewajiban kita ya merawat orang-orang sakit tapi sebelum itu kita harus peduli sama diri sendiri dulu nah makanya makan yang cukup bahkan berlebih sebenarnya tidurnya gak begadang saya juga mau konsumsi suplemen-suplemen tambahan vitamin-vitamin tambahan gitu stres itu menurunkan daya tahan tubuh jadi harus ada mood booster ya ngapain kek apa hobi yang lagi ngapain dijalanin gitu tapi yang di rumah aja ya hobinya ya ini yang paling enak sih gamer ya karena kan gamer kan di rumah terus tuh nge-game gitu boleh tau gak sekarang Uki setiap habis selesai dari rumah sakit nih apa biasanya yang harus dilakukan dulu untuk mencegah penularan ini kan dari rumah sakit udah bawa virus-virus supaya di rumah keluarga gak ketularan apa Ki? jadi nyampe rumah mandi ganti baju baju yang udah dipake diubisahin gitu kalau mau langsung rendam gitu nah terus cuci tangan sebelum megang anak apalagi karena anak pulang langsung mah gitu eh tunggu dulu tunggu dulu jadi dikasih pengertian jadi dia kadang kita pulang cuma ya mama ganti baju dulu ya ya kalau mandi tambahan karena di rumah sakit sendiri kan sebenernya udah mandi oh oke jadi sebelum pulang udah mandi ya di rumah sakit ya iya iya mungkin Uki ada tips gimana supaya dokter-dokter perawat dan semua petugas medis itu tetap optimis dalam menghadapi kondisi dan situasi kita saat ini optimis kita sesenaga kesehatan ya ya kita harus tahu nih kalau kan orang-orang Indonesia ini banyak orang baik ya mereka berusaha memberikan donasi-donasi alat rendung diri terus makanan-makanan kita berlebih lah ibaratnya jadi kadang kita sama udah bawa pulang kalau enggak daripada pembazir banyak banget sebenernya yang masyarakat tuh peduli insyaallah sih kita bisa tetap optimis bareng-bareng kita bisa lawan virus corona ini jadi kita sebagai masyarakat bukan hanya bisa membantu melalui donasi tapi juga bener-bener membantu dengan mencegah penularan virus ini lebih luas gitu jadi biarkan dokter yang enggak bisa bekerja di rumah bekerja di tempat kerjanya kita yang bisa kerja di rumah di rumah aja terima kasih ya selamat menikmati selamat menikmati